Oke selanjutnya kita akan mengajak Anda good people mengenal lebih dekat seorang sosok penyanyi yang menjadi idola itu Firza. Penasaran? Cek ke semangat. Halo Farah. Hai Firza. Terima kasih banyak. Hai good people. Hai good people. Kalau biasanya saya ngajak Anda hangout bersama Pak Bekigur, kali ini saya akan ngajak Anda semua selain hangout, juga akan update baru Firza. Barang-barang juga. Ceritain dong, tadi kan kamu kayak romantis banget. Padahal seorang roker. Aslinya itu kayak gimana sih Firza? Aslinya gimana ya? Kalau itu sih apa adanya aja ya? Maksudnya nggak, nggak muluk-muluk lah gitu. Aku nipangin lagu juga, itu kehidupan pribadi aku. Tapi dibalik penampilan Firza yang rock, benar nggak sih kalau kamu tuh suka berkebun katanya? Jadi dulu itu aku punya ladang kecil-kecilan. Jadi aku tanam di situ ada kacang hijau, ada cabai. Apa namanya, hasilnya tuh lohan niat waktu itu buat orang-orang yang misalkan. Karena kan kita kalau di kebun, waktu itu memang aku tinggal di kebun, jadi sukanya ntar kasih ke temen gitu. Kalau sisi sangarnya Firza, ceritain dong. Kalau sangar sih nggak ada sangar-sangarnya. Sama-sama? Nggak, nggak ada sangar-sangarnya. Ngeroker itu kan biasanya identik dengan, ya sangar tadi, tato. Tapi aku nggak tato. Kalau tato sih aku nggak ada, nggak ada tato. Bersih, seluruh badan aku nggak pakai tato. Mungkin piercing, biasanya kan rocker tuh banyak piercing-nya tuh. Kalau aku sih nggak piercing ya. Paling ini bekas jatuh kecelakaan aja ini. Apa itu? Ini jadi tato juga sih menurut aku. Mana? Kasih tau dong ke good people. Jadi balapan, jatuh, naik motor. Udah deh, kecelakaan. Jadi kamu yang naik motor gitu? Aik motor. Gimana? Kebut-kebutan. Waktu itu di Medan. Di Medan? Waktu itu di Medan masih di kampung kan, kampung Alaman. Jadi suka makan di pinggiran juga? Suka aku makan, suka di pinggiran juga. Kalau warteg? Warteg juga. Malah makan warteg sampai nambah-nambah gitu. Oh gitu. Jadi seorang Firzah adalah orang sederhana, fit people. Iya. Jadi kalau makan warteg langsung pakai tangan? Langsung pakai tangan. Langsung ngambil sendiri, pakai tangan sendiri. Terus minumnya? Minumnya biasanya este manis. Terus Firzah? Iya. Tidak ada kan orangnya tadi romantis. Bener gak sih? Amin. Mudah-mudahan. Amin? Banyak yang bilang sih, ya. Tapi kalau aku sih ngerasa enggak. Kenapa? Karena kalau aku romantis, sekarang udah punya kekasih gitu. Tapi belum punya. Makannya aku buahin bunga. Oh gitu. Aduh melewes saya. Tapi pernah gak sih punya pengalaman mungkin patah hati? Pasti. Pasti punya. Pernah. Ditinggal nikah. Oh? Pernah. Ditinggal nikah. Tapi kalau misal sekarang mungkin ada gak sih yang dikati sama kamu? Kalau sekarang gak ada. Gak ada, belum ada. Salah satu dari lagu kamu, aku laki-laki itu kan lumayan banget. Kasih tau dong sebenarnya kriteria ceweknya gimana sih yang pantas buat kamu nganyiin lagi? Kalau aku, yang paling penting natural aja. Gak neko-neko lah. Dia sayang sama orang tuanya. Dia sayang sama keluarganya. Otomatis dia akan sayang sama keluarga aku juga. Sayang sama dirinya sendiri ya. Oke, terima kasih banyak, Firzan. Sama-sama. Getiko, terima kasih banyak. Iya, dan ini romantis banget lagi. Gak nyangka banget seorang Firzan tuh begini. And pokoknya, makasih banget date-nya hari ini. So, good people, thank you so much for watching. Kan penasaran kan siapa aja yang nantinya akan saya ajak hangout next week. Pokoknya tetap di Entertainment News, only on net. Bye-bye.